Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf bu ya mohon nasihatnya Saya dulu pernah saling suka dengan seseorang Tapi tidak diridoi orang tua kami Kami memutuskan untuk tidak meneruskannya Dan beberapa tahun kemudian saya menikah Alhamdulillah sudah dikaruniai anak Dia juga sudah menikah Tapi saya masih sering memikirkannya Saya tidak pernah cerita ke siapapun Ketika saya ingat hanya bisa mendoakannya Apakah saya berdosa bu ya Dan bagaimana agar saya bisa lepas Tidak memikirkannya lagi Saya ingin agar bisa setia lahir batin saya dengan suami Terima kasih sebelumnya bu ya Anda ini wanita yang istimewa Istimewa sekali Anda punya harapan dengan seorang pria Di saat orang tua Anda tidak setuju Ternyata Anda memilih orang tua Anda Di sini Anda sukses Tapi ingat ada setan yang selalu menguntip Anda Ingin menjelumuskan Anda Anda sukses Sampai Anda bisa punya anak Tapi masih ada tersisa yang itulah Tersisa itu fitrah Mungkin Anda pernah Benar-benar mencintai Tersisa di hati Anda Akan tetapi Kalau orang mencintai Bukan sebuah dosa Akan tetapi yang menjadi dosa Kalau di melakukan sesuatu yang harap Tapi sisa cinta di dalam hati Anda Kepada laki-laki itu Yang bukan suami Anda Itu ditumpangi oleh syaitan Dijadikan radar Untuk merusak Anda Hati-hati Maka yang namanya cinta Tidak bisa dipangkas begitu saja Akan tetapi seorang beriman Bisa merubah cintanya menjadi cinta Karena Allah Karena dia bukan suamiku Maka aku masih ada sisa cinta Akan aku buang halus Akan aku ganti dengan Dengan panjatan Doa seperti yang Anda lakukan Itu sudah benar Tapi syaitan ingin merusak Anda Dengan suami Anda Sehingga nanti Anda akan dibawa oleh syaitan Untuk berkhayal Kalau seandainya aku dengan dia Mungkin lebih bahagia Dan seterusnya Padahal tidak semacam itu Itu bisikan syaitan Maka Tugas Anda saat ini menepis itu semuanya Dan yang bisa menyelesaikan adalah Iman Iman Rasa takut Anda kepada Allah Ada pun mangkas cinta itu Cinta Allah yang akan menghilangkan Secara otomatis Akan tetapi orang beriman Bukan setiap mencintai Harus dia melakukan sesuai Dengan tuntutan cinta Enggak Mungkin di hati masih ada cinta tersisa Tapi setelah tahu itu haram Anda Anda sudah memutus Setelah Tura'an Memutus hubungan komunikasi Anda menghilangkan semuanya itu Bahkan kalau pertemupun Anda Harus lebih menjaga mata Anda Anda perlu jihad Berarti Anda sebetulnya saat itu Mendapatkan pahala besar dari Allah Karena Anda jihad terus Menepis Dia Dari hati Anda Mungkin suatu ketika Teringat terlintas Tentang dia Nama dia Maka Anda tepis Astagfirullah Pahala buat Anda Yang bisa menyelesaikan adalah Iman Anda Karena Anda sudah punya yang halal Maka jauhkan mata Anda Dari menghayal Memlihat dia Mata Anda Berdaya Jauhkan pikiran Anda Dari menghayal dia Jauhkan hati Anda Dari mengingat Ingat dia terus Berusaha Mungkin Anda berkata Susah saya menghilangkannya Semakin susah maka semakin gede pahalamu Yang penting jangan sampai Anda lahirkan Dalam lesan Anda kepadanya Maka di saat Anda berjuang Begini Anda mendapatkan dua pahala Pahala pengabdian kepada suami Yang kedua adalah pengabdian kepada Allah Jihad Maka di saat Anda memerangi Semakin Anda Mungkin Anda Semoga suami Anda baik Kalau mungkin Anda semakin terus ingat dia Maka semakin gede pahala Pahala Anda Di dalam memerangi itu semuanya Yang jelas Anda tidak boleh menurutinya Anda tidak boleh menurutinya Dan itu jihad Semoga berbahak Kami sampaikan kepada teman-teman Atau saudara-saudari Di uji dengan kelainan Dalam urusan-urusan Sek LGBT Yang homo Masya Allah Kita ketemu adalah Anak yang seperti itu Tapi dia ingin tobat Dia di saat bertemu Dengan teman lamanya Laki-laki Sudah bergolak syahwatnya Luar biasa Bergolak syahwat Luar biasa Dan bagi dia Kalau melakukan sesuatu yang haram Dengan laki-laki tersebut Aman Tidak ada yang bisa melarang Yang laki-laki semuanya Tidak ada yang curiga Maka kejahatan itu lebih parah Akan tapi dia berusaha takut kepada Allah Ini kebetulan kalau melihat Dia takut kepada Allah Apalagi satu tempat kerja yang sama Saya mutasi belum bisa Oh sebentar Gimana bu ya Pahala mulai begitu Pokoknya kamu jangan ini Jangan-jangan turut Iya bu ya Terus-terus Terus Sampai dalam tempo yang lama dia Baru setelah itu dikabul oleh Allah Dia menjadi biasa Nah ini Dia berat orang semacam itu Ini karena takut kepada Allah Kalau masa urusan hasrat Karena memang dia sudah Selama ini punya penyakit Seperti itu Dia hasrat Tapi menjadikan dia aman Rasa takut kepada Allah Dia kalau melihat teman laki-lakinya Bergolak syahwatnya Bergolak Tapi dia Langsung dia dikir Mengambil air wudu Saya Laksud-salat dia Terus Berus begitu Istimewa kau Jadi saat kau memerangi Hawa nafsemu Itulah jihad akbar Jihad paling besar Kalau mati Dan tidak akan semacam itu Mati syahid kau Yang penting jangan dituruti Maka anda Istri yang soleha Beruntung suami anda punya anda Biarpun ada sisa-sisa Hatinya di hatimu Maka sesungguhnya Engkau adalah orang selamat Karena anda takut itu semuanya Jangan turuti Maksimallah mengambil kepada suami Dan berdo'alah kepada Allah Agar disingkirkan rasa itu Di hati anda Kemudian jaga syariat Jaga haraman Maka dengan jihad Inilah anda akan Semakin mulia Semakin mulia Semakin mulia Mulia di dunia Mulia di akhirat Bahagia di dunia Bahagia di akhirat Insyaallah Wallah Al-Fatihah